Jangan lupa tolong subscribe my channel Dan Rasulullah SAW bersabda Artinya ujar Rasulullah Perbedaan antara kami Maksudnya antara orang-orang yang beriman Dan orang-orang munafik Adalah menghadiri salat isa dan subuh Berjamaah Ujar syarah hadis dalam syarah ihya disebutkan berjamaah Dimana mereka orang munafik itu Tidak sanggup sembah yang berjamaah pada keduanya itu Subuh dan isa Jadi hendak mengetahui diri kita ini apakah Masih ada sifat munafiknya Kawah aja Selama ini kita subuh Kawalah kalanggar ke masjid Berjamaah Bila kada kawa Berarti kita masih ada sifat munafik Bila lawan isa-isanya kada kalanggar kada berjamaah Pol munafiknya Munafik Jadi kada ngalih mengetahui orang munafik itu Isa kada berjamaah sambah yang subuh kada berjamaah Kada kawanya menggawi Kada kawa kada sanggup Ijin angkawa orang berjamaah subuh Berjamaah isa Itu orang-orang mu'min Orang-orang kami Ujar rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Jadi Mengetahui diri kita Bini-bini Ibu-ibu Mengetahui lakinya ini Apakah ada munafikkah Atau kada kah Lihati sambil yang subuh Lawan isa-nya Berjamaah kada Bila laki piyantu Subuh kada berjamaah Apalagi malandau Sambil yang isa kada Laki piyantu orang munafik Itu ujar rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Dalam hadis riwayat malik Dari syaid ibn al-musayyab Amunnya mbah Mbah no bejamaah Mbah no kada bang Berarti mbah no munafik Mbah no kada juga Orang munafik itu artinya Orang yang kada jujur Orang itu besi kawan Kawan munafik Kawannya itu kada jujur Kada jujur Karena munafik ini secara umum Adalah artinya Orang yang zahirnya baik Batinnya rusak Zahirnya bagus Kala kuwannya Tapi hatinya rusak Itu termasuk Munafik Nah jadi logikanya Orang yang berhati kada baik Hanya zahirnya hanya baik Sampil yang subuh ke jamaah Kada khawa Kada khawa Mesti parak rumah langgar Kada kuwannya 10 langkah Kada khawa turunnya Jangan berlanggar 10 langkah Sampai Belunjat Sampai sekali lunjatan Paribasa Kada khawannya Sampil yang berjamaah subuh Kenapa Dijarat oleh sifat munafiknya itu Termasuk orang munafik Orang yang hanya selalu Memperbaiki penampilan zahir Memperbaiki penampilan zahir Supaya kelihatan baik Kelihatan salih Tapi hatinya kada makmur Hatinya kada diperbaikinya Itu munafik Artinya perbedaan antara kami Dan orang-orang munafik Adalah menghadiri Salat isa dan subuh Dimana mereka tidak sanggup Pada keduanya itu Yang lebih parah lagi Baalasan Imamnya Pangja pasik Dia kada kalanggar Subuh Padahal seorang ini munafik Alhamdulillah pasik lagi Imamnya kada karuan Subuh itu kukulir Kalanggar Atau isa kada karuan Imamnya Seorang lebih kada karuan lagi Karena kada kawa kumpar Jamaah Isa dan subuh Nah jadi kalau kada kawa Semua yang berjamaah Kalima waktunya kada kawa Karena kesibukan Yang dua ini mesti Isa lawan subuh Ini bagi laki-laki Bini-bini Kada dituntut demikian Bini-bini dirumah saja Ada apa Ini laki-laki Cuma kalau untuk membawa laki Boleh saja Masjidkan laki-bini Ada apa Misalnya nambini pembangun Nambini pak ibadah Laki-laki pelandawan Nah boleh Bini-bini menggarak lagi Membuat kisahnya Kalanggaran Kemasjidan Termasuk sesuatu Amar ma'ruf Juga Walaupun bagi si bini-bini Kata dituntut Yang demikian Itu berjamaah Itu khusus untuk laki-laki Tapi andai kata Bini-bini Sumpah yang berjamaah Dia dapat juga Pahala 27 Atau 25 Bini-bini 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 Bini-bini